Intro Untuk sedikit menambah hangatnya suasana pada kesempatan malam hari ini Satu waktu kami persilakan Untuk beliau Tamu kehormatan pada kesempatan malam hari ini Yang sudah hadir di tengah-tengah kita Untuk menyampaikan prakata sambutannya Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikannya Dapat menjadi satu kenang-kenangannya terindah Buat kita warga masyarakat Desa Geling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Ijinkan Saya memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah SWT Sehingga pada malam ini Saya bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semua Ini adalah satu kehormatan Kehormatan buat saya Bisa bertatapan langsung dengan panjenengan semua Tak lupa solawat dan salam Kita panjatkan pada junjungan nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW Untuk syafaatnya yang kita nantikan Di yaumil akhir nanti Sejujurnya saya tadi mendapat undangan Untuk menghadiri Lomba solawat Pada sore tadi Saya merasa Bahagia Saya merasa Ini adalah kehormatan buat saya Di tengah sesudah pandemi Selama dua tahun Di acara 17 Agustus ini Ternyata selain Ada Lomba-lomba Seni Olahraga Ternyata ada hal-hal yang Sifatnya Spiritual Dan saya tadi cukup takjub Melihat Ibu-ibu Bersolawat Di sini Dari wajahnya Terpancar keikhlasan Dengan Penampilan Yang saya rasa Tidak kalah Dengan penampilan-penampilan Di TV-TV Dan saya sebagai seorang Mama Jadi ikut bahagia Saya yakin Bapak-bapak Yang tadi Ibu-ibunya hadir di sini Adalah Bapak-bapak Yang Cukup beruntung Dikaruniai Perempuan Yang cantik Ditambah Ahlak Yang Solehah Alhamdulillah Saya itu tadi Sambil Menyaksikan Sambil terus Menerus Ikut Bersenandung Jadi saya pikir Ketika seorang Mama Ketika seorang Ibu-ibu Melakukan Banyak pekerjaan Ataupun Berusaha Menyelesaikan Masalah-masalah Dalam kehidupan Dan Di tengah Perjalanan itu Ibu-ibu Selalu Mendendangkan Solawat Saya yakin Allah akan selalu Memberi Petunjuk Akan Memberi Solusi Terbaik Untuk Bapak Dan Ibu Sekeluarga Amin 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 Tanpa Panjang Lebar Sebelumnya Saya Ingin Memperkenalkan Diri Saya Solehah Jadi Saya Istrinya Almarhum Bapak 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 Di sini Saya Ingin Menyampaikan Ingin Menyampaikan Ingin Menyampaikan Terima kasih Terima kasih Untuk Setahun Terakhir Almarhum Kondur Tanggal 14 Juni 2021 Di masa Covid Jadi Dalam Rentang Waktu itu Saya Belum Berkesempatan Untuk Mengucapkan Terima kasih Secara Langsung Kepada Panjenangan Semua Untuk Semua Doa-doa Yang Panjenangan Panjatkan Panjatkan Saat Beliau Sakit Saat Beliau Sedang Memperjuangkan Kehidupan Pun Pada Akhirnya Saat Beliau Akhirnya Ditimbali Kondur Sama Sang Maha Pencipta Saya Menyayanginya Ibu Saya Mencintainya Mungkin Bapak Ibu Mungkin Demikian Ibu Tetapi Ternyata Ternyata Allah Lebih Menyayanginya Terlepas Dari Usaha Dan doa Yang telah Kita lakukan Bersama Tetapi Pada Akhirnya Kita Sebagai Seorang Muslim Harus Meyakini Bahwa Jodoh Usia Dan Rezeki Adalah Ketentuannya Jadi Barangkali Sepanjang Hidupnya Sepanjang Beliau Ada disini Bersama Bapak Ibu Sekalian Barangkali Almarhum Melakukan Kesalahan Almarhum Punya Kehilafan Saya Sebagai Istrinya Saya Mohon Maaf Bapak Ibu Saya Juga Mohon Maaf Saya Juga Meminta Doa Barangkali Dalam Sholat Panjenengan Mohon Sematkan Doa Pada Beliau Semoga Apa Yang Telah Beliau Lakukan Selama Ini Di Masyarakat Akan Menjadi Amal Terbaik Akan Menjadi Amal Jariah Yang Menemani Kehidupan Beliau Di Akhirat Dan Terima kasih Untuk Semua Dukungan Untuk Semua Support Yang Selama Ini Telah Saya Terima Dan Untuk Semua Perjuangan Untuk Semua Usaha Yang Selama Ini Telah Beliau Lakukan Saya Berharap Akan Diteruskan Oleh Teman Teman Semua Oleh Kawan Kawan Semua Yang Intinya Adalah Untuk Memajukan Masyarakat Kerinting Amin Amin Saya Yang Mendampingi Beliau Selama Hampir 20 Tahun Ditambah Kami Mengenalnya Juga Sejak Saya Masih Kecil Jadi Saya Cukup Memahami Beliau Yang Dipikirkan Beliau Adalah Adalah Bagaimana Caranya Beliau Bisa Memberikan Manfaat Ke Masyarakat Yang Dipikirkan Adalah Bagaimana Bisa Memberikan Yang Terbaik Untuk Masyarakat Kerinting Karena Selama Ini Selama 20 Tahun Beliau Di Holsim Beliau Sudah Bekerja Di Perusahaan Asing Selama Itu Tetapi Ternyata Itu Tidak Memuaskan Tidak Memuaskan Keinginan Terdalam Beliau Karena Keinginan Terbesar Beliau Adalah Memberikan Bakti Terbaik Untuk Masyarakat Kerinting Terima Kasih Untuk Orang-orang Yang Selama Ini Terus Memperjuangkan Ide-idanya Terus Memperjuangkan Gagasan-gagasannya Dan Saya Menemukan Itu Saya Menemukan Orang-orang Yang Tulus Berjuang Untuk Masyarakat Kerinting Semoga Mereka Diberi Kekuatan Diberi Kesempatan Untuk Mewujudkan Impian Beliau Yang Mungkin Belum Terlaksana Amin Amin Ya Rupal Alamin Dan Anak Dari Idealisme Beliau Ada Belum Di Samping Teman-teman Rekan-rekan Semua Kami Juga Kebetulan Kami Di Dikaruniai Dua Anak Perempuan Yang Pertama Ken Hansa Maharani Diyarjo Yang Dan Yang Terakhir Aisyah Yasmin Zeneta Diyarjo Saya Mohon Doa Dari Penyenengan Semua Bu Semoga Saya Diberi Diberi Kekuatan Diberi Kemampuan Untuk Menjadikan Mereka Anak-anak Yang Soleh Anak-anak Yang Memberikan Kebanggaan Dunia Akhirat Sama Seperti Ini Juga Doa Yang Saya Penjatkan Untuk Bapak Ibu Semua Karena Cita-cita Yang Paling Kita Dambakan Sebagai Orang Tua Adalah Semoga Kita Mampu Mendidik Anak-anak Kita Menjadi Anak-anak Yang Soleh Dan Soleh Amin Dan Seterusnya Untuk Selanjutnya Juga Untuk Yang Barangkali Selama Ini Ada Hal-hal Yang Belum Tertunaikan Ada Hal-hal Yang Belum Selesai Saya Hanya Mohon Dukungan Untuk Panjenengan Semua Untuk Menemukan Orang-orang Terbaik Yang Melanjutkan Impian Beliau Orang-orang Yang Mempunyai Komitmen Untuk Melayani Masyarakat Orang-orang Yang Punya Keinginan Tulus Untuk Membangun Green Thing Yang Peduli Kenjenengan Dalam Keadaan Apapun Dalam Keadaan Bahagian Jenengan Dalam Kesulitan Jenengan Dalam Kesediaan Penjenengan Dan Orang Seperti Itu Ada Jenengan Hanya Tinggal Membuka Hati Membuka Mata Menajamkan Nurani Untuk Menemukan Orang-orang Itu Karena Orang-orang Itu Ada Di Dekat Kita Semoga Cita-cita Almarhum Keinginan Almarhum Tidak Berhenti Di Sini Dan Akan Terus Dilanjutkan Oleh Generasi Generasi Sekarang Dan Untuk Masa Depan Untuk Kejanjaan Green Thing Tercipta Demikian Ibu Saya Ini Adalah Pertama Kali Saya Mungkin Hadir Di Depan Umum Seperti Ini Jadi Memang Saya Menemukan Ketika Di Jalan Kadang-kadang Saya Menyapa Tetapi Wajar Banyak Yang Tidak Mengenal Saya Mohon Maaf Ya Bapak Ibu Karena Memang Kebetulan Saya Saya Bekerja Di Berbes Saya Dari Hari Senin Sampai Jumat Saya Di Berbes Dan Hari Sabtu Minggu Saya Baru Di Green Thing Dan Biasanya Beliau Karena Saya Seorang Pegawai Negeri Saya Seorang PNS Sementara Almarhum Adalah Seorang Politik Kadang-kadang Rana kami Berbeda Tetapi Beliau Sudah Menggariskan Sudah Menyampaikan Bahwa Saya Istrinya Cukup Berjuang Di bidang Saya Karena Kalau Saya Ikut Di Urusan Politik Itu Nanti Menyalai Almarhum Adalah Orang Yang Sangat Memegang Aturan Jadi Aturannya Seperti Apa Itu Yang Dipegang Saya Bangga Menjadi Istrinya Almarhum Saya Bangga Saya Bangga Menyaksikan Perjuangan Almarhum Dan Saya Bangga Pernah Jadi Bagian Dari Lelaki Luar Biasa Di Mata Saya Beliau Sosok Yang Nyari Sempurna Sebagai Seorang Ayah Nyari Sempurna Sebagai Seorang Suami Bahkan Beliau Warga Masyarakat Yang Selalu Mendedikasikan Hidup Hidup Untuk Kebaikan Kita Bersama Yang Dipikirkan Hanyalah Bagaimana Cara Membuat Gerinting Lebih Baik Gerinting Lebih Baik Gerinting Lebih Baik Walaupun Itu Berat Tetapi Selama Ini Beliau Tetap Berkomitmen Dan Alhamdulillah Sejauh Ini Sekecil Apapun Beliau Telah Memberi Kontribusi Untuk Masyarakat Gerinting Maturnobu Untuk Hal Yang Selama Ini Telah Panjenengan Dukung Untuk Kami Dan Seperti Yang Saya Sampaikan Semoga Semangat Juang Beliau Tidak Padam Dan Akan Diteruskan Oleh Orang Orang Yang Orang Orang Yang Hebat Disini Terima Kasih Mohon Maaf Barangkali Ada Salah Salah Kata Wabilahi Taufiq Falidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Turun Dulu Ya Bapak Ibu Hadirin Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Luar Biasa Sekali Beliau Ibu Solihah Di Harjo Semoga Allah Senantiasa Memberikan Ketabahan Hati Dan Jiwanya Bapak Ibu Hadirin Pada Tanggal 8 Bulan 7 Tahun 2022 Masehi Beliau Bapak Wamad Di Harjo Susanto STMSI Telah Mendapatkan Sertifikat Resmi Dari Mekah Saudi Arabia Dengan Melaksanakan Ibadah Haji Dengan Cara Muadal Haji Yang Menyatakan Atas Nama Lengkap Yaitu Haji Gozali Bin Syamsuddin Al Misvalah Alamat Mekah Saudi Arabia Dengan Sesungguhnya Bahwa Nama Yang Tersebut Di atas Telah Menghajikan Almarhum Nama lengkap Haji Wamad Di Harjo Susanto Bin Kafi Alamat Desa Grinding RT8 RW1 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Berbes Pada musim Haji Tahun 1443 Hijriah Hari Wukuf Jumat Tanggal Wukuf 8 Bulan 7 2022 Masehi Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengabulkan Ibadah Haji Tersebut Amin Yang Melaksanakan Haji Gozali Disaksikan Oleh Haji Hari Dan Haji Rosidi Jadi Beliau Almarhumah Bapak Womad Di Harjo Susanto Sudah Bersertifikasi Haji Selanjutnya Biografi Beliau Yang mana Beliau Bangkit Kita bangsa Yang tangguh Bisa kita Saksikan Dengan Di Layar Yang telah Disediakan Bapak Bapak Ibu Beliau Adalah Sosok Putra Terbaik Desa Gerinting Tidak Ada Musuh Semua Bala Karena Itu Perbedaan Adalah Hal Yang Biasa Tetapi Pas Duran Mari Kita Jaga Yang Saat Ini Kita Tau Bahwa Kinerja Beliau Selama Menjabat Jadi Dewan Di Periode 2014 Dan 2019 Juga Di Periode 2019 2024 Kita Rasakan Bersama Atas Kinerja Beliau Beliau Lahir Pada Tanggal 11 Februari 1972 Tutup Usia Di 48 Tahun Pada 14 Juni 2020 Beliau Meninggalkan Dua Putri Cantik Kenza Maharani Di Harjo Dan Aisyah Yasmin Di Harjo Beliau Sosok Yang Sangat Luar Biasa Beliau Sosok Yang Sangat Didamba Dambakan Setiap Insan Yang Selalu Kami Ingat Tersirat Dalam Ucapannya Dia Sangat Ingin Sekali Mengamalkan Satu Ayat Yaitu Khairunas Angfa'uhum Linas Sebaik-baik Manusia Adalah Manusia Yang Bermanfaat Bagi Yang Lain Tentunya Ada Kulihal Dalam Segala Hal Yang Positif Bapak Ibu Hadirin Sekalian Semoga Saat Ini Apa Yang Beliau Impikan Apa Yang Beliau Cita-citakan Yaitu Ingin Membuat Kerinting Lebih Baik Lagi Akan Terwujud Bapak Ibu Hadirin Sekalian Selanjutnya Doa Bersama Untuk Beliau Yang Akan Dipimpin Oleh Al-Ustadz Imam Yahya Bismillah 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 dan dunia walaqarah wanafusani larohi Bapa wama diharjubi hajiwama diharjubin Al-Fatiha Aungdubillahimina shawadhanurajmi bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin al-Rahmanirrahim Malik amiddin Iyakan amudwa Iyakan astainuh dinasurat al-mustaqima surat al-lazina an-amda alayhi wa rilmahdubi ala himaladzalim amin Allahumma salli wa salim wa salim alasina wa habibina wa syafiina wa karibina dukhrina wa lana muhammad salim wa sallam rada-allahu ta barokanku lisa datin as-sahabih rasulillahi ajamain walhamdulillahi Rabbil alamin wa salati wa salamu ala surafil mursalin allahu makfir lil mu'minna wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahyai minhul amwad allahu makfir li bapa wa madi harjubin bapa kafi ya Allah ikfir ikfir donubahu ya Allah ikfir donubahu Allahumma firlana waliwalidaina warhamu makamu bayana suhor Allahumma ja'alna wahlana wa awladana wa tulabana wa jamaatana min alih ilmi wal khair walata janawa yahu min alishyari wabar inna kalakul isya'in kutir Rabbana atina fi dunia hasna wafil akhirat ya senawa kina ada bandar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam subhanahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai dipersilakan kepada Ibu soleh hadirjo beserta yang lain untuk kembali ke tempat duduk Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan tidak terbas dari itu kita jangan terbuai terdiri dalam kesedihan Hai 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 Hai